Presiden Jokowi Kedatangan Presiden Jokowi ke Ukraina sebagai misi perdamaian dan bentuk kepedulian Indonesia terhadap Ukraina. Jokowi datang menggunakan kemeja putih dan sepatu olahraga atau yang dikenal dengan sneakers atau sepatu cats berwarna hitam. Setelah penyambutan, kedua pemimpin negara itu masuk ke Istana Marinsky dan melakukan sesi foto bersama, kemudian berlanjut ke pertemuan privat. Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi dengan Presiden Volodymyr Zelensky, ada tujuh hal yang dibicarakan. Pertama, Presiden Jokowi mengundang langsung Presiden Ukraina hadir di pertemuan puncak KTTG-20 di Bali pada November mendatang. Kedua, Indonesia menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina. Ketiga, Presiden Jokowi membawa pesan pentingnya penyelesaian dan semangat perdamaian untuk Presiden Rusia dari Presiden Ukraina. Keempat, Indonesia berkomitmen memberikan bantuan obat-obatan dan rekonstruksi salah satu rumah sakit di sekitar ibu kota Ukraina, Kyiv. Lalu kelima, soal pentingnya Ukraina dalam rantai pasok pangan dunia dan mendukung PBB menjamin keamanan serta kelancaran ekspor pangan Ukraina. Kenam, Indonesia berkomitmen terus memperkuat kerjasama diplomatik Indonesia-Ukraina yang sudah berusia 30 tahun. Ketujuh, komitmen bebas visa Indonesia-Ukraina. Saya lakukan sebagai manifestasi kepedulian Indonesia terhadap situasi di Ukraina. Pun masih sangat sulit dicapai, saya tetap sampaikan pentingnya penyelesaian damai dan spirit perdamaian tidak boleh pernah luntur. Dalam kaitan ini, saya menawarkan diri untuk membawa pesan dari Presiden Julanski untuk Presiden Putin yang akan saya temui segera.